Meski gagal mengikuti penjaringan calon wali kota lewat Dewan Pimpinan Cabang PDIP karena terlambat mendaftar, Gibran Raka Buming Raka memastikan akan tetap mengikuti pencalonan Pilkada Solo 2020. Gibran juga akan tetap mengikuti pencalonan dengan kendaraan PDIP. Tentu hal ini sekaligus menepis kabar bahwa Gibran bakal maju pencalonan lewat jalur independen. Menurut putra sulung Presiden Jokowi itu, dia telah mendaftarkan diri sebagai kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota PDIP. Oleh karena itu, dia tetap komitmen untuk mengikuti pencalonan wali kota PDIP, yakni melalui Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah atau Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Bahkan diakui Gibran, dirinya sudah bertemu dan berkonsultasi dengan petinggi-petinggi partai di tingkat pusat. Jika benar Gibran mengikuti pencalonan lewat PDIP, maka dipastikan dia bakal berebut rekomendasi dengan pasangan Ahmad Purnomo Teguh Prakosa. Ahmad Teguh adalah pasangan tunggal yang telah mendaftar pencalonan Pilkada melalui DPC PDIP. Saya kan sudah datar PDIP. Saya kan juga tidak pernah sekalipun, dimanapun, pada siapapun bilang kalau saya akan maju independen. Saya itu sudah dapat KTA PDI, sudah menjadi kader PDI, ya majunya lewat PDI. Kemarin saya sudah konsultasi dengan beberapa senior-senior PDI di pusat, bahwa aturannya adalah saya masih berkesempatan untuk mendaftar lewat DPD atau DPP. Jadi, sudah jelas ya, saya tidak akan maju lewat independen. Saya akan berjuang untuk maju lewat, tetap maju lewat PDI. Terima kasih.